Bismillahirrahmanirrahim Masih melanjutkan Salah satu akhlak yang terpuji adalah Meletakkan rasa malu pada tempatnya Rasa malu untuk berbuat Sesuatu yang dilarak Sesuatu yang menyakitkan orang lain Walau sopakan jenapi alaihi salatu wassalam Ikumu kau tetap ingatasi Kanjum nabi assalatu Utabi rahmatahdib Wassalamatuh samtan Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Pasti dia takut untuk menyakiti Kepada manusia yang lainnya Maksudnya Wadidinik-wadidinik Orang wadidinik Kulusan fisik Wadidinik-kulusan Lintu-lintu nih Binewadi ketika dia menyakiti manusia yang lain Berbuat sesuatu yang Menjadikan orang lain itu Merasa tersakiti dengan adanya dirinya Berarti akhirnya Wadidinik kalau pengeran Berarti wadidik kalau menungsok Terus sampai ditapsiri Akhirnya bodoh-bodoh Wadidinik Akhirnya lingkutan Wadidinik-wadidinik Menjauhi sesuatu yang menjadikan Orang lain pun Merasa tersakiti Ini penting Krononoko Nik fakih samuntipun Jelas agen Niko 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 Ketika kamu itu tidak menjaga harga diri daripada orang lain Dan kamu tidak takut kepada Allah yang menjadikan kamu, Allah sebagai Tuhan Kamu tidak mempunyai malu kepada makhluk Artinya malu untuk mengzolimi diri kamu sendiri dengan kemahsyiatanmu Ataupun mengzolimi orang lain Kamu tidak takut kepada Allah, tidak malu kepada makhluk Untuk famasyiptafasna, sesuatu yang kamu inginkan silahkan untuk dilakukan Kalau bahasa Jawa nih, wasnawes karmu Ini ku jenengi kalimat penglu, penglulu Kalimat penglulu Penglulu itu mencegah tapi dengan nada dan bahasa seakan-akan diperintah Ini ku jenengi penglulu Bahasa seperti ini, krononopo dikaitkan dengan sebuah makhluk yang sangat bagus Beramalah sesukamu, maka kamu akan dibalas dengan apa yang kamu lakukan In khairan fa khairan, wa insharon, ya fasharon Ya Ini ku peteng Wa amma hayauka anapun utaiwiran siramin nafsika Sangking awa sirainu fahuwa mempahutawi Hayauka min nafsika Iku ibaratun Ungkapan an-an tajan An-an tata jannabah Sangking yantongedhoi somo sirafi'na kun lima Yang ngelakoni saban perkoro yang perolukan sengit Yang maksopo'an nasu menungso wahdaka halih dewi Shiro wafi khurwatika lanting dalam persepet shiro Jadi yang namanya malu dengan diri kamu sendiri Ini membahas Nopo Rasa malu Yang nomor tiga Kemarin Hayauka min nafs Pertama Kita malu kepada Allah Kedua malu kepada sesama Yang ketiga malu kepada diri sendiri Ini sebuah ungkapan Bahwasannya kamu Mempunyai rim pribadi Di dalam hatimu mempunyai komitmen Untuk menjauhi Pekerjaan yang di Perilaku yang tidak disukai oleh manusia yang lain Baik kamu itu sendiri Ataupun kamu bersama dengan Orang lain Ini Jadi kita punya komitmen Untuk Tidak melakukan sesuatu Yang Tidak disukai Oleh Sesama Takutlah kami Dan jauhilah Kita Liku merosok Gampang Artinya merasa Gampang Liku kita meremehkan Tasahul Ini ku artinya meremehkan Di dalam setiap Perilaku-perilaku yang jelek Itu dilakukan oleh diri sendiri Jadi visir riwal kalanya itu sama Dalam keadaan kita niku sendiri Atau kita niku bersama dengan yang lain Biasanya niku bersama dengan yang sama Perilaku kita tetap Tetap sama Yang lalu Ngatakan ini Biasanya untuk menjauhi Uang ini Likara uang Maca api Bisa macapi Itu yang ada saya berpikir ini kata-kata sekarang kita berpikir sehingga kita berpikir nah baiklah Ketika kamu melakukan sesuatu tersebut dalam keadaan sendiri Maka akibat dari perilaku itu akan kembali kepada diri kamu sendiri Ketika kamu dalam keadaan sendiri kamu melakukan sesuatu yang sesukamu Dan ketika kamu bersama manusia Maka kamu akan menjadi orang yang dibenci Orang yang dihina Orang yang dipandang rendah Oleh orang lain dan kamu tidak mempunyai kemuliaan Itu ketika kamu tidak menjaga diri dari sesuatu Yang tidak disukai oleh orang lain Orang yang di Jaksana berkata Sebaiknya malu pada diri sendiri Itu lebih banyak daripada malu kepada orang lain Ketika kita malu kepada diri sendiri Itu akan menjadikan rasa atau karakter yang kemancep di dalam diri Sehingga ketika bersama dengan orang lain Tanpa dibuat-buat pun dia tetap demikian Demikian kenapa memang perilakunya sudah seperti itu Karena dia malu dengan diri sendiri Dia akan melakukan sesuatu yang dilarang itu Dia tidak kuasa karena malu dengan diri sendiri Nah otomatis ketika dengan orang lain Dia lebih terjaga Katakanlah ibarat pada sholat perdu Sebagai tamennya kita melakukan sholat togriyah dan bagiatus Sholat untuk menjaga kebantuan itu Ketika kita ingin berkomunikasi dengan seseorang manusia itu dengan baik Berinteraksi dengan baik Kita dalam keadaan baik Kita dijaga dengan rasa malu kita Dalam keadaan kita sendiri Itu persamaannya Ketika kita berkata Ketika kita berkata sendiri dengan saya dalam keadaan ehlan, artinya dalam keadaan berinteraksi dengan manusia yang lainnya itu sama sama dan itu menjadi pakerti saya, itu menjadi budi pekerti saya itu tidak saya buat-buat gelapnya malam itu sama bagi saya dengan teraknya waktu siap Niki menunjukkan bahwasannya apa? dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan bersama dengan orang lain, menunjukkan perilaku orang tersebut itu memang sama, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi orang tersebut, orang yang jujur terhadap diri sendiri dan kepada orang lain karena ini tau jujur dengan orang lain, tapi dia tidak jujur dengan diri sendiri sehingga mengatakan mamang aneh orang itu benar-benar kasa ini kan, perusahaan cinta-cinta tau katanya cinta, tapi dia berkata tidak, katanya tidak tapi dia sebenarnya enggak, ini bukan sirriwaela ini kan enggak sama berarti dia termasuk orang yang menipu diri sendiri al-ilmu berjamailah dengan hatimu kawan utawi iki ku nerangani sifat aris sifat aris apa itu sifat aris? sifat aris itu sifat mudah memaafkan ya walaupun kita disakiti mudah memaafkan walaupun katakanlah ketika kita menyakiti dengan dan kita itu membalas menyakiti itu jenisnya adil makanya dari kata khilmu ini ada bahasa eksan eksan itu asyadu asyadu minal adil eksan itu berbuat baik itu artinya apa? itu sesuatu yang lebih daripada adil yang ini pun namanya eksan katakanlah ketika dia itu ditutup akhirnya pembahasan ditutup ditutup lupa adil tapi dia tidak pembahasan apa-apa itu berarti eksan rono noko skripsi itu biar judulnya eksan inna wara yakmuro bila adli wal eksani biasa dikutbah-kutbah wa'ita idil kurba makanya ada bahasa adli wal eksan adil dan juga eksan kalau memang orang itu tidak bisa eksan maka dia berbuat adil dan ini khilmu itu termasuk dari kategori eksan eksan ini lupi al-khilmu tawi arezwa antat batok yaitu melangguri sopoh shiro nafsaka yang awa shiro anhaijanil waduh bisa kentang ini sifat mureng-mureng mureng-mureng brah sopoh tangini sifat mureng-mureng dia tidak mudah marah ya antat batok nafsaka anhaijanil waduh tangini sifat mureng-mureng diantar hama gambari yang taulah sopoh shiro al-jahila ingungkan bodoh ingungkan bodoh syanatan kerenongersolaka mureng-mureng syiro al-mureng saking kulihin bandingi syiro yang dahil kamu berbelas kasih kepada orang-orang yang bodoh yang kata-katanya kadang tidak mengenangkan kepadamu yang kata-katanya kadang tidak baik yang dia itu seperti orang-orang mureng-mureng ternyata sifat mureng-mureng ternyata sifat mureng-mureng kubroh finnas makhlul khubroh finnas ini ku dia ahli di dalam urusan bersosial diantar hama jahila syanatan laka angusya kalatikan jadi sampai yang merah si umbudu ini kuwaw karena untuk menjaga dirimu supaya tidak sama dengan diri dirinya jantungan dan biar kalau kita berbentuk jantungan untuk ditutup jantungan sebab dilaka lagi mengenangkan bahwa kita diterima karena itu namanya kata-kata yang saya sudah berbentuk jadi kebanyakan kata-kata ini karena salah satu kata-kata ini tidak ada yang mempunyai sifat ilm-ilm Hilmu aris mudah kemaafkan. Jadi ini paling penting itu, antatfato nafsaka anhae janil wata. Berarti membatasi diri kamu dari tahini sifat umpeng. Membatasi diri itu bukan berarti kamu itu tidak marah. Kamu juga marah seperti hanya manusia yang lain. Jadi Rasulullah itu, Sifat marah itu, sifat suatu karakter yang memang itu mancap. Hanya saja Allah memberikan kadarnya itu. Buka, itu-buka. Jika itu mengaruh, Buka, ini adalah kejahatan raya. Buka, ini adalah kejahatan raya. Buka, dia tidak berlatih, Ini adalah penelitian kan banyak. Berarti kalau pangeran, Dia dikasih rasa marahnya itu. Tapi itu tidak, Jangan, biasanya tidak bisa diberikan. Saya tidak. Ada satu permasalahan, Sinkirannya itu dilanggar oleh orang lain, Dia itu untuk rapenang. Jadi saya malah bilang kalau saya tidak dijuara. misalkan apa ya kita bucayai orang tau anu, orang tau mesu, larak atau mesu ini kan ya perlu diteliti, kita mencari rumusan masalah rumusan masalah apa ya, jadi bucayai ini aku ngeceplah asal masalah, asal masalahnya baru ada jawaban kesimpulan, oh ternyata senada dengan dawa al-Qur'an ya tau وَسَارِيْكُمْ إِلَا مَوْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّدِينَ عَرْبُهَ السَّمَا وَتُمَالْ عَمْتُعِيدَ سِلِّلْمُتَّقِينُ وَتُمَالْ عَمْتُعِيْهِ وَتُمَالْ عَمْتُعِينَ عَمْتُعِيْهِ bergegaslah kalian semua untuk meminta ampun kepada Allah untuk menjemput ampunan Allah dan untuk surga yang mana surga itu luasnya itu sebanding dengan langit dan bumi bagaikan langit dan bumi bagaikan langit dan bumi yang dipersiapkan kandung orang-orang yang bertakwa nah disini disifati siapa orang yang bertakwa itu Allah lina yuh fiyakuna fissah Allah lina yuh fiyakuna fissah Allah lina yuh wakilina Allah ya Allah berarti orang yang infak di dalam keadaan dia itu lapang, lapang itu dalam keadaan suge di dalam keadaan sakit maksudnya dora itu kandilan ya mau ngelapang itu sotakwa itu luar biasa ada bunga lapang kalau sotakwa itu luar biasa kalau sotakwa itu daripada suge suge ini kalau temen itu imani kalau di lepondor ini tadi beres kirim, masak kirim, selangsung ini nyok tapi siki bodoh terakhir itu pak udah dia bisa masya Allah lina yuh fiyakuna fissah iwagdurrah 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 yang mana dia itu infak dalam keadaan sarrah dan narrah dalam keadaan namang dan tidak berarti 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 termasuk rangkaian-rangkaian daripada ketaklah ketaklahan bahasa ini bahasa ini terus aduh dan kamu memaafkan musuhmu padahal kamu mampu untuk membahas berarti 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 ternyata justru mati ketaklah jadi kamu mempunyai kemampuan untuk membalasnya tapi kamu tidak kita membahas nah seperti itu amalan berarti 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 ketika kamu itu mampu untuk membalas musuhmu maka jadikanlah ampunan katakanlah itu memaafkan pengapur roli memaafkan itu sebagai rasa syukurmu karena kemampuanmu itu tadi aku mampu tapi saya bersyukur saya bersyukur karena kuat untuk memberikan rasa maaf apa apa ini ya pilih lu jual ya pilih ayo ini 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 kamu menghinakan orang yang berbuat jelek yang bodoh itu ini yang tak ini 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 justru malah menjadikan sesuatu nipuh hina bagi para pelakunya sehingga sehingga bagi orang-orang yang kuat dia tidak melakukan hal-hal yang seperti itu atau dia tidak corok katakan yuk sing waras berarti nganggep nganggep wong watabarodi kami netakali bisul roti dan kami menjauhi sesuatu karakter yang dia pakai untuk mendiskriminasi kalian ini 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 makanya dari itu semua itu ada konteksnya orang-orang ketika memang dilanjutkan itu tidak ada keberlangsungan makanya orang-orang yang menonton itu ini ini ya cuci terus tapi ketika itu ada sebuah mafsadat makanya harus dilanjutkan makanya ini 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 itu ranahnya di ranah-ranah pemerintah yang mana ketika mafsadatnya itu nanti akan berat berat mafsadatnya akan berat karena itu mengamalkan darul mafasid bukodam ala jabil masoleh menolak maturot itu lebih utama didahulukan daripada itan ibu jabil masoleh mengambil sebuah kebaikan nah kita harus bisa memahami pola-polanya para ulama seperti itu jadi kalau bahasa ini saya kisih marah sejauh ngalah diku ketika itu akan menjadikan brentai sakar pedi ini mongsi gudu di luar karena perlu di sodako ya sodako sodako tapi kalau kainannya itu kainannya itu dengan sesuatu yang remeh atau sesuatu yang yang penting nah itu yowes yowes terus no terus no tapi kalau untuk membela no keberlangsungan manusia yang lainnya untuk membela keadilan ya itu dilanjutkan karena apa ini sifatnya adalah sesuatu hal yang umum kita harus tahu apa yang menjadi kasulistiknya ini kasusnya untuk membela ego pribadi atau sesuatu yang kaitannya dengan masalah amah kemaslahatan yang umum nah itu perlu itu yang terlalu mengucap sifat menjual yang mudah itu banyak 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 dan tawa ini yang menjual yang menjual jawab maka orang yang bisa kamu bagus dan ijabaki yang bisa kamu menang dari suku itu yang kamu menang nanti kamu menjawab jadi kamu menjawab jadi kamu menjawab itu yang kamu menang suatu jawab kalau nanti jawab kamu terus menghubungi oh baris yang sebetulnya jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa Allah Karim yang sebetulnya menang siapa iksun ini sampai berusaha apa itu apa itu apa itu sebetulnya apa itu saya diam dari orang yang bodoh, yang banyak bicara itu. Akhirnya dia menyangka bahwasannya saya itu tidak bisa, kenapa? Menjawab dari apa yang menjadi sanggahannya. Padahal, saya diam, bukan berarti saya lemah. Kata-kata ini kok ada kata-kata yang mutiara, ada kata-kata yang lompok, setengah rapat yang mutiara, ada kata-kata akhir, ada kata-kata akhir. Karena kata-kata ini kodogaro, ya Allah kualitas daripada suatu bahasa atau kalam, itu ya Allah berbeda-beda. Makanya kata-kata dari orang alim, ya ibarat itu mutiara. Kata-kata dari orang yang orang ngerti, agar belinya yang menaik, ya watu kali ini. Dan itu perlu, perlu kita digunakan, memilah dan memilih karian demikiannya. Tapi jangan sampai kita meninggalkan, bahasa, umzur, ma'kila, walatangzur, ma'kola. Oke, lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat orang yang berkata. Karena apa? Al-hikmah itu, itu adalah kata-kata hikmah. Ini adalah barang hilang iwong sing kodoh iman. Barang hilang iwong sing kodoh iman itu adalah kata-kata. Apa? Hikmah itu adalah dolatul mumin. Ini adalah kaitannya. Dan ini kata-kata nih, kamu harus tahu, derajat seseorang, yang mana orang tersebut itu lebih tinggi derajatnya daripada kamu. . Kamu harus tahu, orang yang lebih tinggi dari kamu. Akhirnya, menggunung, kita bisa memilah dan memilih niwaw. Bagaimana kita bersikap. . . Jadi, kamu meluhurkan derajatmu pada seseorang yang berada di bawah kamu. . Dan kamu mengutamakan kepada orang-orang yang sepadan dengan kamu. Tetap ini kembalinya, kalau Sayyid Muhammad Niko mendapatkan, ada tiga kriteria kembali kepada yang awal. Orang yang lebih tinggi dari kamu. Guru, orang tua, kemurian. Satunya lagi pimpinan. Kenapa? Niko jengek. Kalau orang yang mempunyai pemerintah. Kenapa Niko? Terus yang sama seperti kamu. Ya saudara, Mas Diko, Kenapa? Kenapa? Nah, ini perlu dibedakan. . Saya akan berkomitmen kepada diri saya sendiri untuk selalu memahami. memaafkan orang yang berbuat dosa. Walaupun dosa-dosanya kepada saya itu sangat banyak. Kalau katakanlah, dia itu mempunyai hobi menyakiti diri kamu. Ya. Apa yang berkat? Ini ada yang berkat, Apa yang berkat? Apakah anda mempunyai seorang orang yang berkata? Ya. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Manusia itu, pembagiannya, pasti dia itu mempunyai satu kategori dari tiga kategori. Satu derajat daripada tiga derajat manusia. yang pertama syarifun nyatanya wongkang bolyo orang yang mulia orang yang dimuliakan dan orang yang sama dengan kita seseorang yang berada di atas saya maka saya tahu derajatnya ketika kamu tahu dia derajatnya berada di atas kamu maka ikutlah perkara yang benar itulah zimun wajib dan menurut perkara yang benar dari orang yang berada di atas kita secara derajat itu wajib untuk di dinur walau perkara-kara di dalam hal yang lain kita tidak tidak sama tapi perkara-kara sebenar wajib untuk dinur wajib untuk di dinur wajib untuk di amal ladi anak penutai wang duni yang seandap yang suni ku fa'ahlam yang ku aris yang sun da'ipan alik kan langge jangan mudah tersinggung kepada seseorang yang derajat keilmuannya pengetahuannya dan makannya itu berada di bawah kamu kan biasanya ya saya goblok saya mau saya saya mau saya ya Allah itu yang menurut kok bisa Pak Hidu saya mau saya ya itulah penting untuk diarahkan untuk dituturi untuk dituturi untuk dituturi yang mana dengan sikap kita atau dengan cara kaliyah atau dengan makolak kaliyah atau makolak Masya Allah Ya Allah Saya seperti itu Untuk menjaga harga diri saya Walaupun katakanlah Orang yang Senangan ini punya celek Katakanlah dia itu Para pembahas itu Itu suka pembahas itu Jadi itu Seperti yang bisa dikenalkan Raja Drodd Maksudnya bisa dikenalkan Yang mana Imam Syafiq ini Tidak ada yang ada Aku tidak pernah kalah Debat kalau mengalir Tapi aku jelas kalah debat kalau mengalir Itu yang bisa dikenalkan Raja Drodd Tidak ada titik temu Aku ini Debatlah kalau mengalir ini menang Malah aku ini kalah Kalahkanlah debat dengan Raja Drodd Bodoh Waham al-ladih anamu'l-tai Wa'amidhikan badani ingsun Aku Fainzallah Munkolamun luput So'an ladhi Aw'afa Kesih luput So'an ladhi Tafatul Tumoko Gawai kemuran So'an ladhi Tafatul Tumoko Gawai kemuran Itu adalah suatu kebijaksanaan With the Green ской Takершorai Elunggreme Seseorang Tuh 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 Do